Apa yang baru dari konsep yang ditawarkan oleh Jenderal Listio ini? Jadi kami melihat bahwa ketika Pak Listio ini menyusun program dengan menyerap harapan dan aspirasi masyarakat, tercermin di situ. Sebagai contoh, saya melihat secara tegas disampaikan, pemimpin yang melayani anggota, pemimpin yang melayani masyarakat. Ini distressing tersendiri. Keteladanan, ini distressing juga. Nah ini diharapkan nanti terwujud antara satu kata dan satu perbuatan. Kemudian berikutnya yang perlu kita lihat bersama adalah melihat kondisi masyarakat sekarang, maka orientasinya, pendekatannya restoratif justice. Ini penting. Jangan ada masalah sedikit, masuk dilaporin nenek-nenek, cuma nyuri satu kakao, langsung masuk, viral dan sebagainya. Ini kami melihat ke sana. Kemudian juga, disini juga orientasinya problem solving. Nah problem solving tercermin dari program bagaimana polsek nantinya tidak menangani proses penegakan hukum. Artinya nanti fungsi serse-nya itu digeser. Tidak seluruh polsek, tapi hanya polsek-polsek tertentu. Karena kita semua tahu bahwa terjadi pembakaran polsek, penyerangan polsek. Dan kita tahu kondisi polsek itu jumlah personil, persenjataan, fasilitasnya terbatas. Sangat lemah untuk diserang oleh pihak yang tidak suka. Oleh sebab itu dengan langkah yang diambil ini, saya melihat bagaimana polsek difungsikan nanti sebagai pembina masyarakat. Bagaimana mereka yang mengayomi masyarakat. Mereka bersama-sama masyarakat. Dalam suasana guyu. Nah ini masalah-masalah yang muncul bisa nanti diselesaikan. Apakah pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, tokoh adat setempat. Ini penting dikala masyarakat sedang menghadapi penderitaan karena pandemik COVID-19. Oke. Blast. Terima kasih.